Intro Halo, ketemu lagi di channel ku Maria Kali ini seperti di judulnya, aku akan mereview produk lokal yang masih cukup baru menurut aku Yaitu dari Purnama Beauty Sepertinya sih ini produk Byelastic Kejora Tadinya aku gak tau kalau ada produk baru ini Tapi seperti biasa ya Kalian selalu ngasih tau aku, udah gitu request dengan DM ataupun comment di channel youtube aku Akhirnya aku akan nyobain 2 macam produknya, yaitu lip cream dan blush on Untuk lip creamnya, aku pilih 2 warna yang menurut aku natural, wearable, bisa direkomendasikan ke kalian Khususnya kalian yang punya tipe jenis warna kulit kayak aku Dan yang kedua itu blush onnya Sebenernya ada beberapa warna blush on, aku pilih salah satu aja Kalau kalian misalnya pengen aku swatch semua warna blush onnya, please komen-komen di bawah Nanti pasti akan aku buat di next video So, kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa dan pastinya sampai ke tes ketahanan Keep on watching Itu tadi untuk packaging luarnya Mau lip cream sampai blush onnya Jadi dia kayak bernuansa pink yang ada gambar-gambar bintang Aku rasa sih itu keliatan feminim dan girly banget Cuma karena aku bukan anak packaging, jadi aku gak masalah sih package-nya mau seperti apa Tadi aku juga udah tampilkan ya, keterangan-keterangan lengkapnya Untuk dari segi packagingnya, sebenernya mirip lip cream pada umumnya ya, menurut aku Cuma di bagian tutupnya, dia warna pink salam yang ada kerlip-kerlipnya Jadi terkesan lebih glam gitu Dan di bagian bawahnya, kita bisa langsung lihat shade warnanya Misalnya dia masuk ke boxnya tadi, kita juga udah bisa lihat Karena boxnya ada bagian kotak gitu Jadi dari luar sih udah kelihatan untuk warna-warnanya Nama lip cream-nya Purnama Beauty Lip & Cheek Cream Jadi selain untuk lip cream, dia bisa dipakai sebagai blush on Biasanya untuk eyeshadow juga bisa Ada dua shade warna yang aku punya Yang pertama Dolce Pink dan yang kedua Peach Pop Sengaja banget aku pilih dua range warna yang berbeda Karena nanti kalau misalnya kalian ada yang suka warna pink atau peach Bisa pilih dari kedua warna ini Untuk lip cream-nya ini netonya 4,5 gram Kemarin aku beli di official store Shopee Itu Rp39.000 Jadi menurut aku sih masih terjangkau ya Karena di bawah Rp50.000, kita udah dapet cukup banyak Lanjut untuk blush on-nya Secara packaging seperti ini Sebenernya mirip blush on pada umumnya Cuma di bagian depan sini dia ada logo bintangnya Dan tulisannya Purnama Beauty Blast Aku pilih disini warna yang masih jarang-jarang aku punya Kayak warna-warna peachy tapi agak kecoklatan Yaitu shade yang enchanted Dan netonya sendiri dia ada 4 gram Harganya Rp39.000 juga Sebenernya untuk kedua produk ini udah aku pakai beberapa hari Jadi untuk tes ketahanannya udah aku lakuin kemarin Sekarang aku mau kasih lihat untuk cara pengaplikasiannya Di pipi dan juga di bibirku Di video yang berikut ini Ini aku akan pakai blush on-nya Dan menurut aku syarat teksturnya dia cukup powdery ya Tuh kalian bisa lihat Tapi warnanya sendiri gak langsung jedar Waktu diaplikasikan di pipi aku Kayak lebih natural yang peachy gitu Dan kita bisa build pelan-pelan Sampai ke intensitas warna yang kita pengen Seperti ini untuk hasilnya Ini sih mirip punyanya Emina yang marshmallow lady Marshmallow lady Ya yang itulah ya Setelahnya aku coba aplikasikan di kelopak mata aku Dan ternyata dia juga bagus Cukup natural juga Lanjut untuk lip creamnya Aku pakai di shade Dolce Pink Aku kasih lihat ya aplikatornya seperti ini Kayak lip cream pada umumnya Cara untuk teksturnya dia creamy velvet gitu Tapi sepertinya sih gak terlalu meng-cover Untuk shade Dolce Pink ini Langsung aja yuk kita pakai di bibir Ternyata emang benar Untuk pinggiran bibirku yang gelap Dia perlu kayak beberapa kali swatch gitu Biar beneran menutup Jadi ini bukan tipe lip cream yang langsung bisa menutup gitu Harus beberapa kali celup Untuk meng-cover pinggiran bibir yang gelap Selanjutnya aku mau kasih lihat Hasilnya kayak gini powdery matte Yang kalau dikatupin tuh dia ringan banget Waktu aku kecupin di bibir aku pun Ternyata dia transfer proof Alias dia gak menempel Kayak gini untuk shade yang Dolce Pink Yang kedua untuk shade yang peach pop Dia ini sebenernya gak yang peach banget Agak sedikit ke coral gitu Aku bakal kasih lihat secara teksturnya juga sama Gak terlalu pigmented Seperti ini waktu dia aplikasikan di bibirku Ini aku terakhir pakai jam 10.23.30 siang Dan di setengah 1 Waktu aku lihat di hasilnya di pipi aku Ternyata dia udah mulai memudar gitu loh Aku akan kasih lihat detilnya disini Warnanya memang masih kelihatan ada Cuman udah memudar Tapi di bagian matanya sih masih cukup kelihatan Karena mungkin ini aku berkeringat Dan aku tap-tap menggunakan tisu Jadi dia agak sedikit transfer Lanjut sekarang aku mau tes ketahanan Untuk lip creamnya ya Disini aku akan makan makanan berminyak Seperti biasa aku gak bakal makan cantik Nanti aku bakal kasih lihat Untuk ketahanan lip creamnya seperti apa Apakah masih tahan Atau banyak yang hilang Tonton videonya sampai akhir Terima kasih telah menonton! Oke itu tadi sampai ke tes ketahanannya Kalian udah lihat Baik lip cream ataupun blush on Yang aku pakai sampai sore Yang pertama mulai dari lip creamnya Yang Purnama Beauty Lip & Cheek Cream Jadi menurut aku secara teksturnya Dia ini agak velvety yang cair gitu Dan di awal kelihatan mengkilap Tapi kayak gak sampai 1 menit gitu Dia udah nge-set matte Jadi kalian perlu buru-buru juga Untuk mengaplikasikan Karena secara pigmentasinya Kalau aku lihat Dia ini gak langsung nutup gitu loh Jadi harus beberapa kali swipe Dan di warna yang dolce pink maupun peach pop ini Aku rasa agak sedikit patchy Jadi perlu effort gitu loh Untuk bisa meng-cover pinggiran bibirnya Kalau misalnya kalian punya pinggiran bibir yang lebih gelap dari aku Aku gak tau apakah coveragenya masih bisa cukup Betulnya aku gak tau Kalau misalnya kalian coba lip cream dengan warna yang lain Yang lebih gelap Mungkin pigmentasinya akan beda Coba dong komen-komen di bawah Kalau kalian udah nyobain shade lainnya Cuman memang setelah nge-set matte Aku rasa sih dia ringan banget rasanya di bibir Dan waktu aku zoom Dia ini agak sedikit memperjelas kerutan yang ada di bibir Tapi gak sampai yang pecah-pecah gitu loh Jadi aku saran untuk model lip cream yang seperti ini Tetap scrub bibir terlebih dahulu Dan mengaplikasikan di balm Biar nanti hasilnya kelihatan bagus Karena kalau bibir kita terlalu kering Takutnya nanti ngelopek-ngelopek Cuman kemarin aku pakai kayak dari pagi sampai sore Nggak membuat kering yang gimana-gimana banget Karena pastinya di awal aku udah menggunakan di balm dulu Terus untuk wanginya sendiri Wanginya aku suka Seperti biasa wangi-wangi vanila Kue coklat Jadi aku gak masalah sama wanginya Kalau bicara tentang teksturnya sih Ini mirip lip creamnya Raveline Yang dia itu ringan, agak sedikit cair Tapi hasilnya matte Oh iya, untuk jenis lip creamnya ini Sebenarnya dia transfer proof Jadi waktu aku kecupin di tangan Setelah nge-set matte Dia gak menempel Jadi biasanya sih untuk makan-makanan ringan Cemilan yang kering atau minum Ini gak akan transfer Di makanan ataupun di gelasnya Cuman tadi kalian udah lihat ya Aku tes untuk makan-makanan berminyak dan berkuah Hasilnya seperti ini Bakal aku kasih zoom ke kalian Banyak banget yang hilang di bagian tengahnya Pinggiran bibirnya aja Hanya tersisa sedikit Jadi ya Kalau misalnya kalian pakai lip cream ini Pastiin selalu bawa di tas Jaga-jaga untuk touch up Karena Seperti itu hasilnya Beneran hampir seluruhnya hilang Sekarang ke blush onnya Untuk secara tekstur dia gak terlalu creamy Tapi gak terlalu keras Masih sedeng-sedeng aja Tapi cukup powdery menurut aku Walaupun untuk warnanya yang ini Aku suka Hasilnya masih natural Dan bisa di-build pelan-pelan Gak langsung yang jeder gitu Terus sebenarnya si blush onnya ini Juga cukup gampang diratakan Tapi pas aku tes ketahanan Memang kayak sekitar baru 2-3 jam Dia udah cukup memudar ya Karena kan aku sempet keringetan juga Aku tap-tap menggunakan tisu Jadi mungkin dia transfer Waktu aku pakai sampai sore Warnanya sih masih ada Cuma nyaris hilang gitu loh Aku akan kasih lihat hasilnya disitu Itu sekitar setengah 5 sore Udah hampir nyaris hilang juga Warna blush onnya Dan untuk kesimpulannya sih Kalau di aku sendiri 2 produk dari Purnama Beauty ini Bukan favorit Karena yang pertama dari lip creamnya Secara coveragenya kurang Menurut aku Udah gitu Ternyata kurang tahan lama juga Di harga segitu Mending kalian bisa beli Emina atau Pixie Lip Cream Secara coverage dia lebih nutup Teksturnya juga sama-sama nyaman Walaupun ketahanannya sih Mungkin mirip-mirip ya Terus untuk blush onnya sendiri Sebenernya aku suka untuk warnanya Cuma ketahanannya juga kurang Menurut aku Walaupun misalnya kalian pakai blush ini Kayak cuma acara-acara 2-3 jam Mungkin masih aman-aman aja ya Nggak masalah Bisa dijadikan salah satu referensi Karena harganya juga cukup terjangkau Dan sekian untuk review Sampai tes ketahanannya Semoga semua informasi Yang aku berikan kali ini Seperti biasa bisa bermanfaat Dan membantu buat kalian Kalau misalnya nih Kalian udah pernah pakai Salah satu atau kedua produknya Silahkan sharing dengan komen-komen di bawah Warna lip cream apa yang menjadi favorit kalian Udah gitu Untuk blush onnya sendiri Kalian juga suka yang warna apa Jangan lupa sebutin juga Tipe skin tone kalian Biar nanti bisa membantu Temen-temen yang lain juga Untuk menentukan warna blush Yang pas dan sesuai dengan skin tone mereka Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya Sampai akhir Kalau kalian suka videonya yang seperti ini Kalian bisa like Udah gitu subscribe channel Kumaria Sulisti Biar kalian nggak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya Sampai ketemu lagi Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax